Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil pengantar jemaah haji hilang dicuri. Dua truk bertabrakan, sopir tewas di lokasi. 1.500 warga Baduy turun gunung gelar ritual adat Seba Baduy. Yayan Rubang baru saja mengantarkan keluarganya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Warga kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang ini berangkat bersama sejumlah kerabat dan tetangga dengan menggunakan mobil jenis pick-up. Namun saat jemaah haji sudah diberangkatkan dan rombongan pengantar akan pulang, Yayan kebingungan karena mobil miliknya sudah tidak berada di lokasi parkir semula karena hilang dicuri. Sebelumnya mobil bernomor polisi A8812M terparkir di sekitar Jalan Letnan Bolang yang lokasinya tidak jauh dari Alun-Alun Pandeglang. Setelah mengetahui mobil miliknya hilang, pemilik langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Iya mobil hilang sekitar jam setengah satu. Itu pas ditinggal kemana Pak? Pas ditinggal kita ke nganter ini tuh jemaah haji semua. Semua pada turun ke sana, mobil pada ditinggal di sini, di TKP ini. Pas dilihat ke sini mau ngambil nasi, terus mobil masih ada setengah satu itu. Kemudian ke sini lagi hilang, padahal itu mobil pada rapat. Oh pada ini ya, perombongan ya? Iya, pada rombongan rapat. Itu jenis mobilnya? Jenis mobil itu keri putura. Losbak ya? Iya, warna hitam. Ratusan jamah haji asal Kabupaten Pandeglang ini berangkat pada Jumat dini hari kemarin. Dari 430 jamah haji yang diperangkatkan, Salim Dulatif salah satunya. Salim Dulatif merupakan jamaah haji tertua dari Kabupaten Pandeglang yang berusia 101 tahun. Meskipun usianya sudah menginjak satu abad, masih tampak sehat. Legah kaki, penglihatan dan pendengarannya pun masih tampak normal. Salim Dulatif yang merupakan seorang petani ini mengaku sudah tidak sabar untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Tahun berapa? Tahun 2000. 1923? Iya. Oh, berarti usia hampir 101 tahun ya? Iya. Oh, ini abad dari mana ini? Itu Bojong. Oh, Bojong. Kecematan Bojong ya. Bojong. Ini daftar haji tahun berapa, Pak? Tahun sekarang. 5 tahun berhasil. 15 tahun 2015. 2015. Untuk salah akhirnya. Iya. Lalu corona berangkat. Corona nggak marah. Oh, ditunda? Iya. Pada tahun ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Pandenglang sebanyak 957 yang diberangkatkan dalam tiga kloter. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandenglang. Anggota Satres Narkoba Pores Tangerang Selatan menggerebek salah satu kamar apartmen yang berada di kawasan BSD Tangerang Selatan yang dijadikan laboratorium tempat pembuatan tembakau sintetis atau SINTE. Terbongkarnya tempat pembuatan tembakau sintetis ini berawal dari penangkapan dua orang tersangka berinisial AF dan MR di Kecamatan Poduk Aren Tangerang Selatan. Dari para pelaku, polisi mencita tembakau sintetis seberat 2 kg. Dari informasi kedua pelaku, didapat jika SINTE berasal dari pelaku lain berinisial MA. Polisi yang menangkap pelaku kembali menemukan barang bukti SINTE seberat 1,6 kg dan serbuk ekstasi seberat 6 gram yang dijadikan campuran pembuatan SINTE. Dari sini, petugas kemudian menggeledah kamar apartmen yang dihuni oleh tersangka MA. Di tempat ini, polisi menemukan alat produksi, bahan baku, serta SINTE siap edar. Ketiga pelaku yang ditangkap merupakan satu jaringan. MA berperan sebagai koki atau pembuat SINTE, sedangkan AF dan MR berperan sebagai pengedar. Ketiga pelaku sudah memproduksi dan mengedarkan SINTE sejak bulan Desember tahun 2023. Selain menangkap tiga orang tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 24 kg tembakau sintetis siap edar, bahan baku pembuatan, serta peralatan produksi. Narkotika jenis tembakau sintetis ini diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera dan diedarkan melalui medsos. Kami lakukan penggeledahan tempat, di mana di unit apartemen tersebut ternyata digunakan sebagai tempat untuk meracik, memasak, dan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian, dari keterangan MA yang bersangkutan, mendapat perintah dari seseorang dengan inisial D, yang saat ini D tersebut kita setatukan sebagai DPO. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku lain yang berperan sebagai pengendali. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangeran Selatan. Tragedi kecelakaan yang menimpa rombongan study tour pelajar asal Depok membuat sejumlah pihak bebenah agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Di Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan dan Personil Pores Kota Tangerang Selatan melakukan pemeriksaan terhadap bus pariwisata yang ada di wilayahnya. Pemeriksaan dilakukan mulai dari mesin dan transmisi, instrumen kelistrikan pada panel bus, sabuk pengaman pada kursi penumpang, alat pemecah kaca, pedal rem, bar angin, dan kondisi ban. Taluput, pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesehatan pengemudi juga dilakukan guna mengantisipasi terjadinya human error atau kelalaian saat bergendara. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, pemeriksaan bus pariwisata yang beroperasi dilakukan guna menjamin keselamatan penumpang saat digunakan. Banyak item-item yang diperiksa demi kelaikan jalan, terutama bus pariwisata, dari segi peralatan, segi cek transmisi fisik, dan lain sebagainya, item-itemnya juga banyak. Terutama, tadi saya cek awal di bar angin, yaitu penting sekali dalam saat pengereman. Dan rem itu sangat penting juga dalam kondisi ban, saat ini juga cuaca dan lain sebagainya. Terutama, kelaikan kendaraan itu selain fisik, juga segi administrasi. Tadi saya juga sudah melihat kelengkapan administrasi baik dari SUTK atau Surat Keterangan Lulus Uji juga sudah sangat baik. Jika terdapat armada bus yang masa ujikir telah keadaan luar sa, polisi akan langsung memberikan tilang dan kendaraan akan dilarang beroperasi. Pertama, kita lakukan penegoran, lanjut kita lakukan penindakan tilang, kita juga ada tilang manual, ada tilang etle. Jadi langsung kita lakukan penegoran, kalau memang tidak layak, tidak lulus, ya mohon maaf untuk sementara kita koordinasi dengan dinas perhubungan, kita kandangkan dulu. Demikian. Rencananya pemeriksaan akan dilakukan di seluruh PO Bus yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan guna memeriksa uji kelayakan pada bus pariwisata yang beroperasi. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.